Terima kasih masih di AINews Bali bersama saya Adriana Mira. Lebih dari seribu jenis layangan khas Bali unjuk kebolehan dalam festival layang-layang tradisional di langit pantai Mertesari, Sanur, dan Pasar. Festival yang baru pertama kali digelar ini dibuka oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, dan memperebutkan hadiah piala Gubernur Bali serta uang tunai ratusan juta rupiah. Beragam jenis kreasi layang-layang, mulai dari pecukan, bebean, janggan, janggan buntut, dan layanan kreasi dengan berbagai ukuran, menghiasi langit pantai Mertesari, Sanur, dan Pasar. Lomba layang-layang ini berlangsung selama dua hari sebagai wadah untuk mengobati kerinduan para pecinta layangan, atau kerap disebut rare angon, untuk menampilkan kreasi layangan mereka. Festival Layangan Bali 2022 mengangkat tema Kertining Gesing, Menjaga Keseimbangan Bambu, digelar 30 dan 31 Juli 2022, diinisiasi oleh Komoditas Sedil Layangan Bali. Festival diikuti sekitar 1.178 layangan, tak hanya dari Bali, namun hingga luar Bali seperti Bangiwagi Jawa Timur dan Lombok MTB. Festival dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayang Koster, ditandai dengan pemukulan pulpor. Dalam kesempatan ini, Gubernur Koster juga sempat berbain layang-layang dengan menaikkan layangan Pemprov Bali bersama Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danusutra. Gubernur Koster pun mengakresiasi kegiatan festival layangan ini, yang dinilai sangat positif untuk menjaga warisan dan tradisi budaya Bali. Memberi apresiasi yang setinggi-tingginya, ini bisa dilaksanakan dengan sangat baik, dan meriah. Hari ini, dengan sungkarut cuacanya juga bagus, anginnya juga cukup untuk bisa mengangkat layang-layangnya. Festival Layangan Bali 2022 memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah dan juga Piala Gubernur Bali. Harapannya yang jelas untuk mengembalikan semangat Arya Angon yang selama kurang lebih 2 tahun, 3 tahun atau 2 tahun selama pandemi itu, kami tidurnya, dalam artian tidak ada festival yang segreget ini, atau boleh bilanglah semegah ini. Di tahun ini, kami minta izin sama Bapak Gubernur Bali dan beliau, Astongkara, beliau merestui. Festival ini dianggap cukup bergensi. Astongkara, kami mendapatkan peserta dari seluruh Bali, bahkan ada dari peserta dari Banyuwangi dan peserta dari Lombok yang hadir. Astongkara dengan kegiatan ini, artinya kita punya tradisi layangan itu sudah dikenal sampai bukan hanya di Bali saja. Melalui Festival Layangan Bali 2022, diharapkan bisa mengembalikan semangat Arya Angon untuk selalu berkreativitas, serta menjaga dan melestarikan warisan budaya Bali. Dari Sandur Denpasar Dewo Parti ke AINews, Melaporkan.